Menentukan rumus sistem pertidaksamaan dari gambar Misalkan ada gambar seperti ini atau seperti ini Kita diminta menentukan rumus yang daerah yang diarsir Contoh pertama Sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah Tentu saja ini didefinisikan bahwa ini adalah daerah penyelesaian Di video sebelumnya, arsiran bisa artinya yang bukan penyelesaian Ataupun bisa diartikan daerah penyelesaian Kalau soal begini berarti daerah yang dimaksud arsiran ini adalah daerah penyelesaian Baik, tentu saja kita berawal dari dua garis ini Kita sudah belajar di video sebelumnya Silakan nanti di, kalau belum, belum paham Nanti silakan lihat lagi video sebelumnya Baik, L1 line 1 Rumusnya apa? Yang pertama kita fokus ke yang sumbu tegak dulu Di sini L1 itu di sumbu tegaknya ada angka 3 Tapi tinggal dirubah saja ini X Ternyata kan ini di sumbu Y ya, itu triknya Cara detilnya silakan lihat di video sebelumnya Yang pertama di sumbu tegak Yang kedua di sumbu rebah di sumbu X Tapi ininya bertukar Ini 3 X Lalu yang Y nya 2 Begitu, jadi ditukar L1 itu kan melewati 3 dan 2 Berarti 3 X, 2 Y Begitu, kita perlu angka di sini Angkanya tinggal dikalikan saja 3 dengan 2 6 Tinggal kita menentukan lebih besar atau lebih kecil Untuk itu gampang Tinggal kita cek saja 0,0 0,0 itu ada di sebelah sini Teori dikit Mengingatkan bahwa garis 1 membelah 2 bagian Bagian kiri bawah dan bagian kanan atas Kita pilih saja satu titik yang gampang Yaitu 0,0 yang berada di daerah kiri bawah Sehingga kalau ini diganti 0 Ini diganti 0 Akan menghasilkan 0 dengan 6 Bagaimana hubungan 0 dengan 6? Begitu Karena di sini 0 tidak termasuk Kenapa tidak termasuk? Karena tidak diarsir Berarti 0 itu harus dianggap salah Harus dibuat salah Patokan kita kan 0 Karena 0 tidak termasuk Karena penyelesaian itu malah ada di atas dia Nih atas dia Begitu Berarti 0 itu harus dibuat salah Karena tidak termasuk 0 lebih besar dari 6 Ini kan salah Memang harus dibuat salah Sehingga ini akan kita pilih menjadi begitu Line 2 Garis kedua Garis kedua di sini Sama Membagi yang atas Dan membagi yang bawah Begitu 0 Di sini Penyelesaiannya Di bawah Di bawah itu berarti satu kelompok dengan 0 kan? Karena satu kelompok dengan 0 Maka 0 harus dijadikan benar Begitu 0 harus dijadikan benar 0 bagaimana dengan 10? Harus jadi benar Lebih kecil 0 lebih kecil dari 10 kan benar Berarti yang dipilih adalah Lebih kecil Begitu caranya Garis keduanya Ini garisnya angka 2 kan? Pertama 2 berarti 2X Lalu 5 berarti 5Y Garis 2 ini Melewati 2 dan 5 Berarti 2X dan 5Y Angka ini 10 dari mana? 2 dikali 5 Sama dengan 10 Demikian Nah Kemudian tambahkan X lebih besar dari 0 Y lebih besar dari 0 Kenapa? Karena tidak menyentuh yang ini Tidak menyentuh yang Y negatif Dan tidak menyentuh yang X negatif Maka Ini menjadi syarat tambahan X lebih besar dari 0 Y lebih besar dari 0 Otomatis Ini ciri khas Kalau disini tidak ada asiran Dan disini pun tidak ada asiran Di video sebelumnya sudah detil ya Baik Contoh 2 sekarang Lanjutkan Caranya sama Garis pertama Melewati angka 4 dan 4 Kalau titiknya sama X 4Y 4 Berarti tidak perlu kita tulis X yang 4Y 4 Toh sama Begitu ya Cuman angka disini adalah 4 Nah itu doang Itu ciri khas Kalau ini sama Kalau 4 dengan 4 Berarti X tambah Y Sama dengan 4 Angkanya begitu Kecuali kalau misalkan Seperti tadi 4X ditambah 4Y Angkanya 16 Kalau disederhanakan Tetap aja 4XY dan 4 Jadi otomatis Kalau ini sama 4 4 Udah aja X tambah Y Sama dengan 4 Begitu ya Tinggal kita cek Arsiran ada di mana Arsiran itu ada di bawah Ada di bawah Garis L1 Di bawah Berarti 1 kelompok Dengan 0 1 kelompok dengan 0 Artinya apa 0 harus benar 0 bagaimana Dengan 4 Harus dijadikan benar Berarti 0 harus Lebih kecil dari 4 Maka tanda ini Yang kita pilih Begitu L2 sekarang Melewati 1 dan 5 Berarti X dan 5Y Ya 1 Tidak perlu ditulis 1 Langsung aja X plus 5Y Angkanya 1 kali 5 5 Demikian Bagaimana Lebih kecil atau lebih besar Untuk menentukannya Kita lihat Arsiran Arsiran ada di atas Sehingga Ini satu kelompok Dengan atas Berarti 0 Bukan penyelesaian Sekali lagi ya Ini Garisnya Arsiran itu ada di atas Garis ini Artinya Himpunan penyelesaian Ada di atas Berarti 0 Bukan penyelesaian Karena Dia di bawah Karena 0 Bukan penyelesaian Maka ketika Dimasukkan 0 Harus bernilai Salah Harus kita buat Salah Begitu 0 Lebih besar dari 5 Itu yang cocok Karena ini salah kan Jadi klop Sehingga Tandanya Itu yang kita pakai Tidak menyentuh Bawah Tidak menyentuh Kiri Itu ciri khas Dari X lebih besar dari 0 J lebih besar dari 0 Ini Jawabannya Contoh 3 Silahkan dicoba dulu Dicoba dulu Nanti cocokkan jawabannya Baik kita cocokkan jawabannya L1 dulu Melewati 4 Dan melewati 1 Berarti 4X Plus Y Angkanya 4 Karena 4 kali 1 4 Tinggal lebih besar Atau lebih kecil Kita lihat Kita lihat Di sebelah kanan Arsiran itu Dan tidak menyentuh 0 Berarti 0 diseberangnya Tidak masuk Berarti 0 harus salah Supaya salah Bagaimana 0 lebih besar Sehingga Kita pilih tanda itu Untuk L2 Ada angka 2 Angkaan Ada angka 2 Berarti kembar ya Kalau kembar Tinggal ditulis X tambah Y Begitu Angkanya 2 Begitu Tinggal lebih besar Atau lebih kecil Kita cek Arsiran ada di atas Ada di sebelah Atas Ya Dan 0 Tidak termasuk Berarti Harus dibuat Salah juga Buatlah salah Jadi lebih besar Begitu Menyentuh Bawah Tidak Menyentuh Kiri Tidak Maka Tambahkan ini Itu sistem Pertidaksamaannya Baik nomor 4 Silahkan coba lagi Di pause Kemudian nanti Cocokkan jawabannya Baik L1 Melewati 5 Dan 5 Karena kembar Langsung aja X tambah Y 5 Begitu Lebih kecil atau lebih besar Kita akan lihat Arsiran yang ini Daerah penyelesaian Ada di bawah Di bawah Berarti 1 kelompok Dengan 0 Kalau 1 kelompok Dengan 0 Berarti apa 0 harus Benar Harus benar Silahkan dibuat benar Berarti yang cocok adalah 0 lebih kecil Dari 5 Sehingga Ini yang kita pakai Sekarang L2 L2 melewati 3 dan min 4 Berarti 3 dan min 4 3 dan min 4 Begitu Konsepnya sama Sumbu yang tegak dulu 3X min 4Y Angkanya 3 kali min 4 Min 12 Tinggal dikalikan aja Kalau negatif 3 kali negatif 4 Berarti negatif 12 Tinggal kita tentukan Tandanya Arsiran Ada di bawah Garis ini Patokannya garis kan Arsiran ada di bawah Garis ini Di bawah itu Berarti 1 kelompok Dengan 0 Karena 1 kelompok Dengan 0 Maka 0 harus Dibuat benar Begitu Sehingga Ini harusnya negatif Ini maaf Ya 0 harusnya Lebih besar dari Negatif 12 Maaf ya Ini negatif ya 0 harus besar Dari negatif 12 Sehingga Tanda yang dipakai Ada yang itu Tidak menyentuh Bawah Tidak menyentuh Kiri Berarti Tambahkan Itu Itu jawaban Contoh 5 Silahkan dicoba Kemudian cocokkan Jawabannya Baik Ini angka 5 Ini angka 4 Berarti 5X 24Y Begitu Kemudian L2 nya Angka ada 2 Angka 5 Atau kita cek dulu Maaf Kita cek dulu aja Arsiran Ada di Bawah Berarti ini kan Membagi atas Membagi atas Di sini Dan membagi bawah Bawah ini Sekelompok dengan 0 Berarti 0 Pokoknya bawah aja Bawah itu sampai sini Sampai terus Tidak terhingga ke bawah Kesana Terus Dan Kebetulan 0 itu ada di bawah Arsiran ada di bawah Artinya 0 itu memang Bagian dari penyelesaian Tadinya Satu kelompok Penyelesaian itu Satu kelompok dengan 0 Berarti 0 harus dibuat Benar Dibuat benar Silahkan Yang cocok adalah Lebih kecil Pernyataan ini Harus dibuat benar Ini 0 lebih kecil Di bawah puluh Betul kan Maka Tandanya itu Sekarang L2 L2 itu Melewati angka 2 Dan melewati Angka negatif 5 Berarti 2X Negatif 5Y Angkanya negatif 10 Nah Arsiran ada di mana Menurut garis ini Ada di atas garis Apa ada angka 0 Tidak ada angka 0 Berarti Ada angka 0 Bukan Penyelesaian Sehingga harus dibuat Salah Silahkan dibuat Salah 0 lebih kecil Dari negatif 10 Itu salah kan 0 itu Lebih besar Negatif itu kecil Negatif itu Seperti hutang Tidak punya hutang Dengan hutang Harusnya kan 0 Lebih besar Tapi kan ini Harus dibuat salah Berarti Lebih kecil Dari negatif 10 Itu tanda yang kita Gunakan Tidak menyentuh bawah Tidak menyentuh Kiri Berarti Tambahkan Contoh 6 Nah ini Nah ini Ke bawah Dia ada arsiran Ke kiri pun ada arsiran Ini lebih gampang Seperti ini L1 Melewati 5 dan 4 Berarti 5X plus 4Y Angkanya 20 Begitu Tinggal lebih besar Lebih kecil Tidak lihat saja Arsiran itu ada di 0 0 itu bagian dari Arsiran Berarti 0 itu harus benar 0 dengan 20 Harus benarnya Bagaimana Lebih kecil Berarti itu yang kita pakai Sekarang L2 Melewati 2 dan Min 5 Melewati 2 dan Min 5 Sehingga Min 10 Arsiran ada Ada di 0 Sekelompok dengan 0 Berarti harus dibuat benar Yang dibuat benar 0 Bagaimana Pasti lebih besar Dari negatif 10 Tanda ini yang kita pakai Ya Di sini Bawah di arsir Kiri pun diarsir Maka tidak ada Sarat tambahan Seperti tadi Sudah biarkan saja Berarti sistemnya Cuma 2 ini Nomor 7 Sekarang Silahkan coba Ya Kita cocokkan jawabannya L1 Melewati 3 dan 2 Berarti 3X plus 2Y Angkanya 6 Lebih besar Lebih kecil Kita lihat Arsiran ada di Kanan Tidak Sekelompok dengan 0 Berarti harus dibuat Salah Karena tidak Sekelompok Berarti harus dibuat Salah 0 Jadikan lebih besar Itu kan salah Ya Nah Berarti begini L2 sekarang L2 itu ini Arsiran ada di atas Berarti 0 Juga harus dibuat Salah Garisnya Di sini 2 Di sini 3 Berarti 2X plus 3Y 6 Harus dibuat Salah Katanya Berarti 0 Lebih besar dari 6 Begitu Di sini Di arsir bawah Di arsir kiri Yang negatif Yang negatif Berarti Tidak ada syarat tambahan Cukup segini Itu bedanya Kalau di sini Tidak di arsir Di sini tidak di arsir Maka tadi pakai Syarat tambahan Kalau ini enggak Contoh 8 Seperti ini Ya Nah Sumbu X Sumbu Y ya Sumbu X Sumbu Y Dari sumu X dulu Ada angka berapa Ini ada angka negatif 3 Dan angka 7 Ini terpisah Nah kalau gini Pakai interval saja Sumbu X berarti Antara Min 3 Sampai 7 Nulisnya demikian Sumbu Y berarti Ada angka 2 Ada angka 6 Berarti begitu 2 Lebih kecil dari Y Y lebih kecil dari 6 Itu jawabannya Contoh 9 Kita lebih komplek lagi Ada 5 garis L1 dulu fokus Melewati 3 Dan 2 Berarti 3X Tambah 2Y Angkanya 6 Bagaimana Lebih kecil Lebih besar Cek saja 0 Karena arsiran Ada di sebelah sana Berarti 0 Tidak termasuk Ketika 0 Tidak termasuk Artinya harus dibuat Salah Berarti begitu Tanda yang tepat L2 sekarang Melewati angka 2 dan 3 Berarti Begini Angkanya 6 Arsiran Ada di kanan Berarti Yang ini 0 Harus dibuat Salah Dibuat Salah Jadi lebih besar Begitu L3 Dan 4 Bentuk Begini Berarti Ada angka 1 Ada angka 3 Di sumbu Y Demikian Sumbu Y Ini kan Y Kemudian yang ini L5 L5 itu cuma 1 Gak ada pasangannya Berarti 1 juga Berarti ini kan Di sumbu X X nya Bagaimana Kurang dari 4 Ini kan 3 2 1 0 Kesana kan Berarti kurang dari 4 Kalau diarsirnya disini Berarti lebih dari 4 Itu Nomor 10 Nomor 10 Disini Soal misalkan begini Tetukan sistem pertidak samaan Untuk masing-masing daerah Berarti kita harus menentukan 1 2 3 4 5 Daerah Kita bagi-bagi saja Pertama kita fokus dulu Ke daerah 1 Yang ini Ini kan udah biasa kan L1 7X Plus 3Y Bagaimana dengan 2 1 Kalau ke bawah Sebetulnya langsung kita tahu Itu lebih kecil Harus dibuat Benar L2 nya Berarti 2X Tambah 9 Sama dengan 18 2X 9 18 Harus dibuat Benar juga kan Berarti itu yang cocok Nah Tidak ada Aksiran disini Tidak ada Aksiran disini Berarti Tambahkan Begitu Nah Sekarang Yang 2 Daerah 2 Yang ini Jawabannya Sama Seperti Teknik-teknik Sebelumnya L1 7 Dan 3 Begitu Harus Dicek Karena di sebelah kanan Berarti 0 tidak termasuk Berarti dibuat Salah 0 lebih besar Di 21 L2 yang ini Melewati 29 Harus dibuat Benar Karena Di bawah Namanya di bawah Namanya di bawah Berarti sekelompok dengan 0 Sekelompok dengan 0 Berarti dibuat Benar Berarti begini Tidak menyentuh Bawah Tidak menyentuh Kiri Sarat tambahan Itu daerah 2 Sekarang daerah 3 Daerah 3 Yang ini Nah ini Bisa salah paham ya Ya Kalau begini Berarti 3 itu Maksudnya Yang ini masuk Enggak gitu Yang ini masuk Enggak Kalau misalkan Masuk aja Kalau misalkan masuk Berarti arsirannya ini Ya Kalau misalkan masuk Arsirannya ini Berarti Di atas garis ini Lebih besar Berarti Dibuat salah Lalu Yang ini Di atas Di sana Berarti 0 tidak termasuk juga Berarti harus dibuat Salah juga Berarti Ini yang cocok Begitu Ya Karena disini diarsir Disini diarsir Maka tidak ada Sarat tambahan Itu bedanya Kalau disini tidak Yang dimaksud Kata guru itu Yang ini enggak Atau yang ini enggak Berarti harus Sarat tambahan Seperti Soal sebelumnya Kalau tidak ada Ya udah Begini Kalau misalkan Sepakat Bahwa ini Termasuk Daerah 3 Nomor 10D Berarti Daerah 4 Itu yang ini Yang diarsir Sudah gampang ya Silahkan dicoba Kita cocokkan Jawabannya Ada angka 7 Ada angka 3 7X Tambah 3Y 21 Karena Arsiran ada di bawah Di bawah Dan 0 pun ada di bawah Artinya Arsiran Seklompok dengan 0 Kalau sekelompok Berarti harus benar 0 lebih kecil Dari 21 Begitu Kalau L2 Melewati 2 dan 9 Ya Arsiran ada di atas Berarti tidak sekelompok Dengan 0 Berarti harus dibuat salah Berarti 0 lebih besar Dari 81 Itu yang Dibuat salah Sehingga Jawabannya ini Tapi karena ini Tidak diarsir Ini pun tidak diarsir Ini kan harusnya Diarsir Tapi ini tidak diarsir Oh berarti Harus ada syarat tambah Begitu Daerah terakhir Daerah kelima Yang ini Ya Sudutnya tetap Garisnya tetap Maksudnya Ini ada di bawah Berarti sekelompok dengan 0 Berarti harus dibuat benar Berarti 0 lebih kecil Yang ini Di atas Arsirannya Berarti tidak sekelompok dengan 0 Menurut garis 2 Maka harus dibuat salah Berarti 0 lebih besar Dari 18 Begitu Nah Tidak menyentuh ini sekarang Berarti Syaratnya Terbalik Kalau tadi X lebih besar dari 0 Ini X lebih kecil dari 0 Kenapa? Karena disini kan X-nya negatif X-nya lebih kecil dari 0 Dia tidak menyentuh disini Ya berarti X lebih kecil Dari 0 Kalau tadi X lebih besar dari 0 Karena disini tidak Sekarang dibalik Yang ini justru yang positif Tidak Begitu Ya Untuk yang Y-nya gimana? Ya kita tidak bisa menentukan ya Karena apa? Yang Y kan bisa saja disini Sehingga sudah Yang Y kan disini Meskipun tidak diarsir Bisa jadi tidak diarsirnya Ya gara-gara ada batasan Garis ini Begitu Silahkan untuk memantapkan Di Pause dulu Videonya Di gambar Lalu tentukan rumus tadi Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Ya Ini dengan kesepakatan bahwa ini tidak termasuk Ini tidak termasuk Ya Ini tidak termasuk Ini tidak termasuk Ya Itu kita sepakati masuk Silahkan dicoba Lalu di sebelah kanan Ada muncul Foto Itu silahkan di klik Untuk subscribe Lalu yang di atas Ya Itu klik saja Itu adalah daftar putar Daftar materi Yang lengkap Dari video pertama Sampai video ini Yang berkaitan dengan Poco Basar ini Silahkan Video satu bisa di situ Silahkan saja di klik Nanti akan ada daftar videonya Ini nomor duanya Silahkan 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 Silahkan